teman-teman ini menuju menara Evel di Jawa teman-teman seru banget perjalanannya ini ada peraunya teman-teman kita naikin gimana teman-teman kita udah mau sampai ke menara Evel terus ikutin aku ya teman-teman saya sudah naik sampai ke menara Evel tapi belum sampai puncaknya tapi dari sini kita bisa melihat pemandangan yang namanya itu rawa pening di kota Salatiga, nah rawa pening ini sangat terkenal dengan apa itu enceng gondok nah dia itu memang enceng gondok itu ada dimana-mana di danau rawa pening ini nah luar biasa banget bagus tuh lihat teman-teman mau lihat gunung bisa nikmatin danaunya teman-teman aku benar-benar miss banget pas ngeliat ada menara Evel di sini aku pernah dua kali ke menara Evel yang sesungguhnya di Paris dan aku pas ngeliat yang di Salatiga ini benar-benar mirip teman-teman kreatif banget anak-anak Indonesia ini bisa bikin mirip hanya dengan bambu sangat menginspirasi orang-orang yang belum pernah ke Paris dengan menggunakan apa yang ada bisa jadi bagus dan lokasi ini sekarang bisa jadi salah satu tempat wisata juga di kota Salatiga teman-teman menuju ke menara Evel yang ada di kota Salatiga itu melewati begitu rawa-rawa gitu rawa-rawanya ternyata ada tanaman enceng gondok ini teman-teman nah ini enceng gondok ini ternyata dimanfaatkan sama masyarakat yang ada di sini dia dikeringkan teman-teman ini dikeringkan sampai seperti ini nah ini dikeringkan ini salah satu bapak yang bekerja mengeringkan enceng gondok ini enceng gondok ini ternyata berfungsi banyak sekali teman-teman nah apa-apa fungsinya pak enceng gondok ini pak buat keratinan sepatu sendal tikar dan lain-lain oh ternyata bisa dipakai membuat tiker ternyata tiker-tiker yang kalian pakai itu bisa berasal dari enceng gondok nah terus bisa juga dibuat sepatu dan juga tas oh topi juga ya pak ya nah ternyata orang Indonesia itu begitu kreatif ya teman-teman ya tanaman yang ada di Indonesia aja masih bisa menjadi kerajinan kerajinan yang kita bisa manfaatkan nah ayo teman-teman terus ya berkarya ya untuk Indonesia ini produksi bisa berapa banyak pak satu minggu maksimal dua ton dua ton pak dua ton ya waduh terus itu dikirim kemana aja ke luar negeri pak ya ke luar negeri ke luar negeri ke luar negeri paling banyak ini oh import sampai ke luar negeri ya pak ya iya wah luar biasa ya terus salah satunya pengrajin di Indonesia ada di mana pak Jogja oh di Jogja oh paling besar di Jogja pekalangan ya ada oh pekalangan Solo ya ada oh pekalangan Jogja semua berasal ngambil ngambil produksi dari rawa pening dari rawa pening wih luar biasa teman-teman ya ini bapak juga ini salah satu cari tadi wah ini tadi petani ini petani dia naik dia naik kapal itu kecil teman-teman naik kapal kecil nah dia dia nyampe kesini ngambil enceng gondoknya ya pak ya iya iya wah mantan mantan teman-teman pada tahun 2016 lahan rawa pening ini 80% tertutup sama enceng gondok sebenarnya enceng gondok tuh ada plus dan minusnya di sisi lain enceng gondok ini bisa dijadikan mata pencarian untuk warga di sisi lain tanaman enceng gondok ini sangat mengganggu fungsi rawa pening itu sendiri banyak banget upaya yang udah dilakukan pemerintah untuk mengurangi pertumbuhan enceng gondok ini bahkan udah menguras banyak biaya karena enceng gondok ini numbuhnya cepet banget untung aja ada 2 ribuan petani enceng gondok disini karena apa yang dilakukan pemerintah dengan alat berat pun tidak sebanding dengan apa yang dilakukan petani setiap hari melihat ini aku bangga banget menjadi warga Indonesia baik petani warga pemerintah semua saling bekerja sama memaksimalkan fungsi rawa yang berguna buat banyak orang nah teman-teman nih adik-adik mancing disini dapet ikan ikannya hidup loh kasih tunjuk nih kepalanya kepalanya yeee hebat kamu dek kepalanya 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 Terima kasih.